Halo, BDkers! Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu perayaan yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tiap tahunnya, ada saja momen-momen seru yang terjadi dari lomba-lomba yang dikelar. Bukan hanya masyarakat, namun para prajurit TNI juga turut mengikuti perlombaan yang tak kalah serunya. Penasaran lomba apa saja yang mereka lakukan? Mari kita bongkar! Panjat Pinang Tertinggi, Yonif RK 644 Semarak perayaan 17-an yang pertama datang dari Markas Satuan Yonif Rider Khusus 644 yang terletak di Kota Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pagelaran yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini, para prajurit melakukan aksi lomba panjat pinang dengan menggunakan pohon pinang yang super tinggi. Setiap peserta dengan bertelanjang dada hanya mengenakan celana pendek, bahu-membahu bekerja sama, memanjat batang pohon pinang yang sudah dilumuri campuran oli dan tanah. Akhirnya keseruan pun pecah saat seorang prajurit berhasil sampai ke puncak dan mengibarkan bendera merah putih. Masih tentang lomba panjat pinang, tapi yang ini lebih unik lagi, karena lombanya dilakukan oleh gabungan dua marinir beda negara. Acara seru-seruan ini dilaksanakan oleh prajurit Kops Marinir TNI AL dan Marinir Amerika Serikat yang tergabung dalam latihan bersama Platon F. James pada tahun 2019. Meski kedua pasukan telah mengerahkan tenaga dan kerja keras, namun keduanya tak bisa meraih hadiah di atas puncak pohon pinang yang telah dibalur minyak goreng dan sabun cuci. Namun para prajurit ini tak kehabisan akal hingga akhirnya pohon pinangnya malah dipotong. Langsung saja, setelah pohon robo, seluruh prajurit berebut hadiah yang berupa minuman dan makanan ringan yang jatuh. Lomba agususan ini benar-benar mengocok perut prajurit kedua negara ya. Selain panjat pinang, berbagai perlombaan menarik terut diikuti kedua marinir ini. Di antaranya ada balap bakia, balap karung, memindahkan tepung secara estafet, memindahkan baut, serta memasukkan pensil ke dalam botol. Semua perlombaan yang diikuti marinir dari kedua negara ini berlangsung sangat menarik karena lomba-lombanya dilakukan secara gabungan. Peserta maupun para penonton begitu meriah saat menyaksikan perlombaan. Kebersamaan dan kerja prajurit marinir Indonesia dan Amerika juga mereka tunjukkan saat mengikuti lomba. Militer beda negara aja bisa damai gini. Masa kita sama warga negara masih saling bertengkar sih? Nah, kalau tadi ada lomba panjat pinang tertinggi, kali ini ada rekor lain yaitu panjat pinang tercepat. Memang ya kalau fisik terlatih seperti tentara, melakukan apa saja rasanya sangat mudah, termasuk dalam melakukan lomba panjat pinang ini. Lihat aja aksi mereka dalam video ini. Tak butuh waktu lama untuk salah satu prajurit bisa sampai ke puncak pohon. Mereka hanya butuh satu kali percobaan tanpa gagal. Bener-bener kekompakan yang luar biasa kan, baby girl? Prajurit yang sampai ke puncak ini kemudian melakukan aksi heroik dengan mengembarkan bendera merah putih yang tertanam di atas. Kalau seperti ini sih semangat nasionalismenya sudah tak diragukan lagi ya. Dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-72 pada tahun 2017 lalu, Kodam Udayana melaksanakan beragam lomba yang berpusat di lapangan Monumen Perjuangan, Renon, dan Pasar Timur. Yang paling unik dari perlombaan ini adalah pesertanya yang bukan hanya dari kalangan TNI. Berbagi lapisan masyarakat dari PNS hingga masyarakat umum juga ikut memeriakan kegiatan ini. Bahkan mereka berlomba melawan prajurit-prajurit Kodam Udayana. Dalam banyak tahunan ini, perlombaan yang paling seru adalah lomba tarik tambang dan lari karung. Kamu lihat aja deh keseruan warga yang sangat antusias ingin mengalahkan para prajurit ini. Mereka sampai jatuh bangun lho menghadapi kekuatan terlatih dari serdadu Kodam Udayana. Dan menariknya tim yang beranggotakan warga justru berhasil mengalahkan tim dari prajurit Udayana. Entah bapak tentaranya sengaja mengalah atau memang warganya kuat-kuat ya. Tapi menangkala bukan hal yang utama ya, karena mereka semua berbaru menikmati kemeriahan dan semarak acara 17-an ini. Semoga keseruan seperti ini bisa terus terjalin antar warga dan pihak aparat ya, PD Gers. Dari Kodam Udayana, kita beralih ke Kodam Bukit Badesan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Satuan elit TNI Angkatan Darat ini memeriakan momen kemerdekaan dengan cara yang unik dan bikin ngakak. Diawali dengan apal yang menggunakan seragam berbeda, yaitu dasar dari para istri mereka masing-masing. Ternyata begini ya bentuknya, badan kekar berotot pake daster. Acara kemudian dilanjut dengan perlombaan panjat pinang. Para pasukan ini berkali-kali gagal sampai ke puncak pohon. Bukan karena mereka tak kuat memanjat, tapi kehilangan fokus akibat teman-teman di bawahnya kebanyakan ketawa. Ya, emang susah sih menahan ketawa kalau liat ekspresi lucu yang seperti ini. Dan akhirnya ada juga yang berhasil sampai ke puncak dan mendapatkan hadiah yang ternyata isinya uang tunai. Hmm, uangnya dibagi rata ya Pak Komanda. Masih seputar perlombaan 17-an, kali ini ada lomba yang tak biasa. Kalau lomba tarik tambang mah udah biasa ya. Tapi yang ini, para-apara tenteranya berlomba mendarik mobil lapis baja yang beratnya tak perlu diragukan lagi. Widi, tentunya tidak mudah ya bagi setiap tim untuk mencapai garis finish. Kamu liat aja deh kekuatan super para prajurit dalam video ini. Tarik mobil biasa kan berat banget ya. Apalagi ini mobil lapis baja. Bahkan mungkin tali tambahnya saja sudah berat ya Bedikers. Salut deh sama prajurit-prajurit yang kuat dan berkasa ini. Nah, yang terakhir ada jenis perlombaan yang unik nih Bedikers. Nama lombanya sih aku gak tau ya. Soalnya aku juga baru pertama kali liat ada lomba yang seperti ini. Jadi kedua tim berlomba untuk sampai ke garis finish lebih dulu. Tapi tantangannya ada di drum dan papan kayu yang digunakan. Karena mereka semua harus tetap berada di atas dan kaki tak boleh menyentuh tanah. Kalau ada anggota yang jatuh atau kakinya menyentuh tanah, ya auto kalah deh. Dengan sangat hati-hati, kedua tim yang berbaju abu-abu dan kuning ini memindahkan rum dan papan ke depan. Berkali-kali hampir jatuh membuat kita ikut big-bigan juga ya nontonnya. Kira-kira menurut kamu tim mana nih yang jadi pemenangnya? Nah, dari semua perlombaan yang dilakukan oleh para prajurit TNI ini menurut kamu, yang mana nih lomba yang paling seru? Yuk jawab di kolom komentar ya.